Oke, pelajaran hari ini kita akan belajar pasal tapai Masyarakat kampung bingkor nih di Keningau nih Kita tidak biasa panggilnya siopon Nah siopon nih biasanya orang-orang macam di Tambunan Anden, orang-orang di Ranau Macam itu yang biasa panggil siopon Kalau macam di masyarakat di Keningau nih Terutamanya di bingkor Kita biasanya panggilnya actually tapai Tapai ini adalah satu minuman tradisi lah Bagi masyarakat dusun terutamanya di Keningau Biasanya disimpan dalam satu tempat yang dipanggil tajau Dan biasanya diperam dalam masa satu bulan lah baru beli diminum Dan rasa dia ini bermacam-macam Rasa dia ada yang pahit manis, ada yang asam Dan bergantung kepada orang yang membuat dia juga lah Biasanya ataupun dia bergantung kepada ragi yang digunakan Ataupun laru yang digunakan Laru adalah panggilan bagi ragi, bagi masyarakat kaum dusun di Keningau nih So tapai inilah dia punya rupa bentuk Oke, jadi inilah yang dipanggil tapai Ini adalah tajau Dan apa yang kamu nampak yang ini, yang macam straw nih Ini dia panggil usuk Oke, dan tiap-tiap tapai biasanya ada dia punya orang panggil bal Bal tuh kalau di masyarakat sini dia ini macam satu penanda aras lah Ataupun indicator bagi peminum Oke, yang dimana penanda aras itu ditentukan oleh orang yang memun nanti Dan biasanya dia akan disajikan dengan beberapa hidangan yang dipanggil pusat lah Oke, pusat ini apapun boleh kalau macam di sini Tadi baru dorong dapat cinalau bakas So dorong punya pusat ini bakas Jadi pusat ini sebenarnya dia punya proses, dia punya fungsi ini untuk menghilangkan rasa-rasa Apa, rasa bisa itu tapai lah Macam selingan-selingan semesta minum lah Oke, kalau ini tadi ya Ini tapai Oke, ada dia punya usuk Ada dia punya bal Dan ada kita punya pusat Oke, jadi sebelum mula proses minum nih Sebelum saya minum ini tapai Oke, biasanya orang yang pertama sekali minum ini tapai Dia dipanggil tukang pun Oke, pun itu maksudnya orang yang start minum itu tapai lah Oke, so orang yang tukang pun biasanya Dia akan, dia berhak untuk menentukan berapa banyak dia mau minum, oke Selepas itu orang-orang yang di belakang-belakang dia itu yang akan menggantikan dia minum tadi Akan ikut dia punya apa yang dia pun tuh lah Kalau macam dia minum satu gelas Orang yang semua di belakang-belakang dia itu pun kan ikut satu gelas juga, oke So sebelum kita start minum Sekarang ini saya minum So mesti ada orang biris Biris itu maksudnya dia macam menanda Means selepas kau yang minum, dia yang akan minum lah Oke, so macam sekarang ini saya mau minum Orang yang akan birisnya adalah kita bagi Si Boy lah kan Alec kah? Hah? Alec? Inilah ada Oke, so Ada gelas kah? So biasanya yang tukang, dia proses itu akan berulang-berulang-berulang Lepas saya minum sekarang ini ada orang biris Jadi selepas saya habis, orang yang biris itu akan minum Jadi orang yang biris tadi itu ada lagi orang akan biris dia Jadi proses itu akan berulang-berulang-berulang Sampailah Sesemua tetamu di dalam rumah itu sudah sampai satu round And then Orang yang tukang pun tadi akan datang untuk pun baru Pun baru maksudnya dia akan bikin satu indikator baru lah Ataupun penanda aras yang baru, oke So biasanya proses biris itu akan dimulakan dengan proses menuang So means sebagai penghormatan Penghormatan dia Orang yang minum selepas saya itu dia akan tuang air di tapai inilah sebagai biris So proses biris itu macam inilah So ini saya punya mamai si Alec Dia akan biris ya So proses biris itu dia akan tuang Dia akan tuang itu tapai macam itu So bila dia tuang macam itu Selepas saya habis minum nanti Selepas saya pun dia akan terus ganti lah Oke So this is the proses lah Ini kira Tradisi suku kaum dusun di bingkor nih So kita minum dulu Lepas ini baru kita tengok proses yang seterusnya So bila macam sudah minum So rasa macam itu tapai Terlalu bisa Kalau macam yang Dia etek kau punya rasa di lidah macam itu So fungsi pusas ataupun yang Hidangan yang tersedia nih Adalah untuk menghilangkan lah tuh rasa-rasa pait Ataupun rasa-rasa bisa yang ada di dalam mulut So ataupun sambil selingan-selingan dia macam itulah Oke So kita minum sup dulu Mantap Mantap Oke Kita mau minum lagi So, budaya minum setiap orang atau minum takai ini bukan saja di amalkan oleh masyarakat Masyarakat di Tenom seperti orang murut, orang lundaya pun ada juga minumlah benda-benda macam ini Ini kira-benda satu tradisional rice wine bagi masyarakat kaum di Sabah Tapi yang paling bagus memang tapai bingkur juga lah Kira-kira lawan manis pipe Oke, jadi sekarang saya sudah habis minum sebagai tukang pun lah Kalau tengok dia punya bal, saya kasih timbul macam itu lah So, sebagai tukang pun, ini adalah limit yang saya kasih set untuk semua orang So, mana tukang, tapi yang biris tadi tuh So, tukang biris tadi ini, si Alec nih Dia akan minum selepas saya, dan dia mesti ikut Dia mesti ikut apa yang saya minum Dan bila dia minum disini, ada orang akan biris dia Dan seterusnya orang akan ikut lah, ini macam This is the indicator ataupun arus perdana orang bilang This is the mainstream that I set for everybody Yang ikut nih minum lah, oke So, itulah dia punya proses, dia akan berulang, berulang, berulang Sampailah suatu semua tetamu di dalam nih rumah terminum And then baru saya akan masuk balik as tukang pun yang baru, oke So, I hope everybody understand Pasal di tapai ting lah, and then the tradition that we met here in bingkur So, itu saja pelajaran untuk hari ini Oke, jumpa lagi lah bas nih Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton